Halo teman-teman balik lagi di channel saya dan vlog kali ini saya akan membagikan tutorial menggunakan hero cloud day untuk solo rank ya guys ya nah dimulai dari emblemnya dulu saya menggunakan custom assassin disini itu movement speed kita fullkan nah ini physical penetration di fullkan sama saya bounty hunter ya guys karena cloud day itu lumayan gampang untuk ngekill orang untuk gilcrawl day sendiri saya seperti ini guys nah kenapa saya menggunakan warrior boot karena kalau day itu dari pasifnya juga udah bisa mencuri movement speed orang jadi ini untuk pertahanan jaman ter-sword itu untuk pasifnya itu 10 memberikan 10% dari HP target ini sebagai demikian jaga ya ini golden stuff itu pasifnya itu tiap ketembakan ketiga itu akan dikali tiga ya guys ya kan keluar tiga damage Wintalker sendiri itu untuk attack speed movement speed sama critical nah disini saya menggunakan endless battle itu untuk movement speed life kill sama cooldown juga dan terakhir itu wind of nature ya guys ya untuk safety aja itu karena pasifnya akan memberikan kita efek immune selama dua detik oke guys kita langsung aja ke in game nya ya guys ya let's go oke guys sekarang kita udah di in game nya sekarang saya jelasin dulu skill pasifnya cloud day ya guys itu battle sama-sama lexter menunjukkan serangan untuk membantu cloud day memberikan 30% dari damage cloud day dalam bonus damage 2 unit lawan yang terkena oleh basic attack cloud day lexter juga menerima bonus basic attack ini nah untuk skill 1 itu art of tier fairy cloud day mencuri 20% non-speed dan attack speed lawan ya guys ya itu adalah memberi damage 160 physical damage ya guys ya itu bertahan selama 6 detik oke untuk skill 2 nya itu cloud day akan menggunakan alat dokter ini untuk meninggalkan sebuah mirror image dari dexter ke area yang telah ditentukan nah dari mirror itu kalian bisa tindak-tindak ya guys ya itu adalah cooldown sekitar 1 detik untuk attack nya itu bertahan selama 5,5 detik nah untuk ulti nya itu juga kayak clean yang lama guys nih cloud day akan dan dexter melepaskan sebuah merek attack memberikan damage cara terus menerima pada lawan di dalam area di sekitar mereka berdua berlangsung selama 3 detik setiap attack memberikan 80 magic physical damage kepada unit lawan attack damage dari serangan skill ini dianggap sebagai basic attack dan memicu efek dari basic attack cloud day menggunakan skill ini juga akan memberikan sebuah shell dengan dengan sebesar 20 bonus attack speed juga akan meningkatkan hit red ketika attack cloud day sedang dalam masa full burst ini yang lawan akan menerima 4 persis yang dihack nah ulti nya itu makin cepat update sekalian ulti nya juga menembaknya makin cepat ya guys oke sekarang kita coba ke bawah dulu kita rum dulu kalau ada yang bisa dikir sudah coba ngkir-ngkirnya abisnya karena rendah itu dia mencuri mencuri lawannya sebabnya agak lambat nanti kita dapat kill oke ada funny kita lari dulu karena kita belum bisa apa-apa awal-awal kita coba farming kita coba ke mid ini kita beli mana dulu karena kode ini lumayan boros ya guys ya oke disini kita coba ke minion guys kita coba kemudian berikutnya tersiap tersiap bertahan guys kita gak perlu patu attack speed karena skill 1 nya Influ 8% itu bisa mencuri attack speed dan bisa di start 10 kali dulu oke nah kita akan bobal oke Oh iya ngomong-ngomong disini asa jenis ketiga ya Wow Oke kita ujukan Oke kita coba koning lagi ya karinan yang dapat dong nggak masalah kita sabar dulu Oke kita coba play streetnya dulu kita coba kemudian dulu Oke kita coba play streetnya Nah kita kenapa tuh nolak ya Oke oke kita lanjut lagi kita setuju ya guys ya Oke nice Ini ada carinya kita coba kill Kalau tak bisa tarik gilong nice Oke carinya mati apa-apa walaupun kita Karena kalau di ring itu kalian nggak usah mikir-mikir Dan yang penting kalian menang dulu guys Oke kita coba lagi 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 guys Oke kita coba lagi Ini ngomong-ngomong staketa berdua ya Dari tadi nggak dikasih farming nih sama mereka Karinanya ini maruk banget Oke kita coba lagi Mana kalian bisa Baru minyak Nah kalau kalian lihat Bisa duduk banget kan Harinya Sudah terlalu Sekolah Kita bisa bantu Nah kita coba lagi Coba lagi Dan keco her Kold ini enak Lepas sudah jadi Golden Shuff sama dengan Dan apapun-apun kalau power ya kita coba yang ini kita uji dulu kemati guys, BOOM mati jadi biar mereka black sword, kita fokus ke game turn fokus ke game turn start kita gohan ke hero, kita coba ya dan kalau kita lagi, kita clear dulu untuk main mm itu kalian harus posisioning juga ya karena itu kita coba itu skill2 nya ada jendai harutik, kita kabur oh 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 oh, hampir mati juga guys, kita rekode disini kita coba bantu bawah ya, saya belum mati sekalipun, tapi baru kill 3 guys, ini problemnya kita coba kill langsung, karena agak sakit banget kan guys, kalau sudah jadi jendai support, nah, kita coba bantu, panggil, kita coba kill dulu kita coba kena, nice, dapat, oke, golden tap sudah jadi oke, silong, 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 silong kita coba kena, kalau kita coba kill, kalau power kita sudah menyebut ini jelong nya lumayan pintar ya man, nah, kita ingin tahu saja ini kita coba kena, karena kalau dia butuh attack speed sama lari kita coba kena, ah, wait kok dong lawan oke, kita lanjut lagi, coba pusatnya ini, ini ada blocknya, kalau panggil, kita coba, nah, kalian guys, damage-nya sakit banget nih guys, nah, panggilnya kabur, kita coba kena, coba kena lagi, panggil, 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 kan guys, damage-nya banyak banget itu kita coba closing lagi kita bantuin ini kita coba ini ini taruh teksturnya sakit banget itu kalian lihat guys kita pegangin kita kabur dulu ini nggak bisa ini kita mati ini nah nah geroknya kenapa itu geroknya aduh mati nih guys Pak enggak nih joknya sangi nih kayaknya nih hapsu banget kecitu kurutu rasa dia nah temen gua banyak loh maksudnya kukurin matikan nice oke kita coba share kita coba share dulu oke kita coba push ya ntar terus ya ini sebenernya udah bisa solo sih temennya jaga-jaga aja nih karena solo temennya agak terlalu kompak bisa juga nih kita coba oke oke terus kan oke kita coba push atasnya bisa kita kliknya dulu ada zirong nah sekarang ini udah kenceng banget itu gila oke oke zirong ngelaki lagi bung nice kita coba kebanyanya enggak mati guys saya kejar coba ya jauh amat Tuhan yaudah langsung kejar lagi kayaknya nih ini dia nih disini nih ya aku sudah lah nggak apa-apa lah oke kita coba di sini nah ada lansir ini kau sakit ya lagi bisa lainnya Coba kita minta tolong teman kita baru dulu sakit-sakit kita recall dulu kita dulu oke udah di jatuh-jatuh kalau kita inginnya lagi nice kita buat keel-keel-keel-keel-keel ini guys monster kill double kill monster monster kill 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 pandinya guys cukurin jirongnya legendary dong GG ini oke kita coba push atas lebih ambil dulu ini pokoknya kalian intinya main cloud itu kayak gini aja mainnya step harus didampingi temennya guys ya jangan sendiri karena itu sendiri jadi incaran para asasin-asasin yang pedes-pedes ini guys oke nggak bisa kita nggak dapat powernya kita coba cari jalur yang lain oke kita coba push dari atas sama zirongnya nice 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 mereka war oke zirong tarik jirong nice langsung mati legendary kita oke kita kayaknya kita disini kita on guys mereka lagi war di bawah sama di mid kita n aja nih oke di sini kita menang oke guys kalau kalian suka dengan video tutorialnya kalian mau request hero lain terus di kolom komentar ya jangan lupa di like comment share dan subscribe ya ya guys ya thank you nah ini kita legendari oke sampai ketemu lagi di video saya berikutnya jangan lupa di subscribe ya guys ya karena subscribe YouTube gratis bye bye thank you for watching